Selamat datang di simposium sentar ruang berpikir progresif Sebelumnya perkenalkan saya Firman Abiaca, Jumus Ekonomi dan Bisnis Jayaan Madura Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang pemikiran David Ricardo Ekonomi klasik Seperti apa pemikirannya, apa dampaknya, bagaimana konsepnya, seperti apa analisisnya, apa latar belakangnya dan lain-lain sebagainya Kita akan membahas di sini Jadi membahas David Ricardo itu kita awali dari biografinya saja Nama David Ricardo tempat tanggal lahir, dia lahir di London, Inggris 18 April 1772 Awal abad ke-18 Agama beliau itu Kristen Wafat beliau meninggal tanggal 11 September 1823 Pada saat umur 51 tahun Jadi beliau memang meninggal Keturunan Keturunan beliau keturunan Yahudi Berdanas Portugis Dari seorang ayah Abraham Ricardo yang berprofesi sebagai pialan Ini pemain saham Ibu Abigail Nah, tempat sayang beliau itu Britania Raya Britania Raya Masjab ekonomi klasik Beliau seorang pakar ekonomi politik di Inggris Pendidikan Mengenai pendidikan itu ada yang mengatakan beliau berpendidikan Dan ada juga yang mengatakan bahwa beliau itu tidak berpendidikan Selama referensi yang saya baca Beliau memang tidak berpendidikan Semua pengetahuannya itu secara empirisme Karena pada saat umur 14 Beliau sudah mulai bekerja sebagai pialang Dari sana beliau memainkan saham Menganalisis saham Dan berkecimpung dalam dunia saham Sehingga dengan pengalaman-pengalamannya Beliau itu mempunyai pengetahuan Dari Ekonomi yang Yang mana Kalau dari Ditinggalkan dari sisi Ilmu ekonominya Beliau memang lemah Beliau memang lemah Karena dari umur 14 Cukup moda Beliau sudah mulai bekerja sebagai pialang Selanjutnya masuk kepada Pemikiran Pemikiran David Ricardo Pemikiran David Ricardo itu Yang termasur adalah Kerunggulan komporatif Atau komporatif Terima kasih Jadi berbicara keunggulan komporatif Itu erat kaitannya dengan Perdagangan internasional Sebelumnya perlu kita ketahui Apa itu perdagangan internasional Jadi perdagangan internasional Yakni Perdagangan yang dilakukan oleh Pembunuh suatu negara Dengan negara lain Dengan kesepakatan bersama Jadi ada kontrak disitu Baik itu antar perorangan Antar individu dengan pemerintah Maupun antar pemerintah dengan pemerintah Di negara lain Tujuan dari adanya Perdagangan internasional disini Yang pertama Menciptakan siklus dagang Secara menyeluh Secara mendunia Secara global Yang kedua Karena tidak semua negara itu Memenuhi kebutuhannya Jadi memang ada negara-negara yang memang Minim kebutuhan A Unggul dalam kebutuhan B Jadi disana memang Tujuan adanya Perdagangan internasional Agar saling mengekspor impor Untuk memenuhi kebutuhan negaranya Jadi disini Perdagangan internasional Itu sangat perlu Dilakukan di dunia Selanjutnya Sedikit menyinggung Tentang pemikirannya Beliau termasuk Masyarakat klasik Masyarakat klasik itu Didominasi oleh Adam Smith David Ricardo Dan Thomas Robert Mantus Dari ketiga disini Memang penganumnya Tidak jauh beda Bisa dikatakan Kapitalisme semuanya Pemikiran Pemikiran klasik Disini menitipurakan Pada kegiatan ekonomi Dalam sektor Kehidupan masyarakat Jadi memang Dalam ekonomi klasik Masyarakat klasik itu Beliau Tidak menginginkan Adanya Monoponi Dari suatu negara Memang diserahkan Kepada masyarakatnya Seperti yang Dibahas pada Materi Adam Smith kemarin Walaupun mempunyai Persamaan Dan Saling menjunjung tinggi Nilai kapitalis Dari ketiga tokoh tadi Ada Ada yang menanggapi Teorinya itu Berbeda-beda Ada yang memodifikasi Mungkin Kurang cocok Kalau dikatakan Mengkritisi Karena itu Bukan Membatas Yaitu Memodifikasi Saling menambahkan Teori Keunggulan Kopratif Ini adalah Teorinya David Ricardo Pada tahun 1500an Teori keunggulan Kopratif Di sini Tidak jauh beda Dengan teori Keunggulan Absolut Yang dikemukakan Oleh Adam Smith Yang mana Latar belakangnya Pada saat itu Inggris Ingin Inggris Berupaya Untuk Menggencarkan Mentirikan Koloni Sebagai Lautan Dari situlah Para ekonom Di Inggris Menganjurkan Merkantilisme Sebagai Taktik Ekonomi Merkantilisme Itu seperti Emas Perak Itu sebagai Keunggulan Ekonomi Di negara Inggris Sehingga Dari sana Bisa menunjang Keterkayaan Negaranya Sendiri Nah Dari situlah Tidak jauh Dengan Yang dikemukakan Oleh Adam Smith Dalam Teorinya Keunggulan Absolut Keunggulan Liberal Dalam Teori ini Perlu kita Pahami dahulu Tentang Perdagangan Internasionalnya Adam Smith Agar kita Lebih paham Dalam Teorinya Adam Smith Adam Smith Mengatakan Bahwa Suatu negara Dikatakan Memiliki Keunggulan Absolut Ketika Negara tersebut Melakukan Spesialisasi Dalam Memproduksi Komoditi Dengan negara lain Contohnya Seperti Negara Negara Indonesia Negara Indonesia Dengan India Negara Disini Beras Tekstil Tidak Seperti Ini Indonesia Anggap Memproduksi Beras Itu 100 Kilo Gron Tekstil Nya 40 Meter Dan Di India 30 Kilogram Beras 120 Meter Dari Sinilah Teori Adam Smith Mengatakan Bahwa Keunggulan Absolut Dari Indonesia Dia Adalah Produksi Terbanyak Jadi Keunggulan Absolut Keunggulan Spesialisasi Produk Dari Indonesia Itu Beras Sebesar 100 Kilogram Karena Paling Banyak Memproduksi Terimbang India Dan Tekstil Itu Paling Banyak Spesialisasinya Di India Jadi Indonesia Spesialisasi Beras Di India Spesialisasi Tekstil Dari Sinilah Kata Adam Smith Jika India Butuh Beras Dia Akan Meng Import Dari Indonesia Begitupun Sebaliknya Jika Indonesia Butuh Tekstil Daripada Beliau Menciptakan Sendiri Dia Lebih Berpotensi Mengekspor Dari Tekstil Contohnya Seperti ini Ini 140 Ini 120 Dalam Satu Dekade Anggap Satu Dekade Beras Indonesia Memproduksi 100 Kilogram Dan Bisa Memproduksi 40 Kilogram Jadi Ini Dipilih Katanya Adam Smith Ketika Indonesia Memproduksi Beras 100 Kilogram Dia Akan Kehilangan 40 Meter Dari Tekstil Begitupun Sebaliknya Ketika India Menciptakan 120 Meter Dia Akan Kehilangan 30 Kilogram Jadi Ketiba Akan Kehilangan Salah Satunya Katanya Jika Memproduksi Salah Satunya Akan Kehilangan Salah Satunya Jadi Ketimbang Dia Kehilangan Beras Indonesia Lebih Baik Kehilangan Tekstilnya Dari Situ Beras Dari Indonesia Diproduksi Ketika Butuh Tekstil Dia Impor Ketimbang Dia Mengkonsumsi 40 Dia Lebih Baik Impor Dari India Tekstilnya Ke Negara Indonesia Jadi Ini Namanya Keunggulan Absolut Semua Negara Memiliki Keunggulan Masing-masing Dari Keunggulan Itulah Kita Dapat Terjadi Perdagangan Internasional Disini Latar Belakang David Ricardo Itu Kebingungan Ya Kalau Seperti Ini Jika Contohnya Jika Contohnya Berbeda Anggap Ada Dua Negara Negara Indonesia Dan Laos Beras Tekstil Indonesia Memproduksi 80 kg Laos Memproduksi 60 kg Beras Tekstilnya Dari Indonesia 120 meter Dari Tekstilnya 30 meter Nah Ini Kebudahan Yang dimiliki Oleh David Ricardo Ketika Memang Salah Satunya Memiliki Suatu Keunggulan Absolut Mereka Bisa Mengalami Perdagangan Internasional Nah Lantas Bagaimana Bagi Mereka Kerjasama Antara Dua Negara Yang Tidak Mempunyai Keunggulan Sama Sekali Seperti Indonesia Dengan Laos Dari Beras Indonesia Unggul Dari Tekstil Indonesia Unggul Apakah Dia Tidak Bisa Melakukan Perdagangan Internasional Dengan Laos Dari 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 Sinilah Terjawab Dari Teori Kooperatif Dari Teori Kooperatifnya David Ricardo Seperti Apa Seperti Memang David Ricardo Itu Dikenal Dengan Teori Politiknya Yang Matematis Sama Beliau Dijelaskan Dengan Konsep Matematika Seperti Yang Kita Tahu Bahwa Memang Hasil Dari Konsep Matematika Itu Pasti Kesimpulannya Kooperatif Dari Kooperatif Kan Artinya Dari Segi Arti Kooperatif Itu Adalah Perbandingan Perbandingan Menurut Teori Kooperatif Itu Sangat Berbeda Jauh Dari Teorinya Adap Semitian Teori Keunggulan Absolut Teori Kooperatif Mengatakan Bahwa Perdagang Internasional Dapat Terjadi Walaupun Suatu Negara Tidak Memiliki Keunggulan Seperti Indonesia Bisa Melakukan Perdagang Internasional Dengan Laos Meskipun Keduanya Tidak Salah Satunya Tidak Memiliki Keunggulan Yang Absolut Dari Apa Seperti Ini Yang Perlu Kita Ketahui Kooperatif Adalah Perbandingan Jadi Disini Akan Dibandingkan Kita Bandingkan Dari Beras Terlebih Dahulu Jadi 80 80 Dan Serasis 20 Beras Ya Beras Kita Sama-sama Bagi Kita Sama-sama Bagi 80 80 Maka Hasilnya Beras Tekstil Ini Satu Kilogram Dan Satunya Lagi 1,5 Meter Dan Dari Negara Laos Indonesia Indonesia Ini Laos Dari Negara Laos 60 Banding 30 60 Beras Banding 30 Tekstil Kita Bagi 60 Semuanya Karena Yang titik Tumpu Kita Adalah Beras Jadi Kita Habiskan Yang Beras Jadi Disini Satu Kilogram Akan Menghasilkan 3 Bagi 6 Itu 0,5 0,5 Meter Jadi Disini Dapat Disimpulkan Dari Teori Kooperatif Indonesia Dan Laos Dari Segi Beras Maka Ketika Berbandingannya Dilakukan Indonesia Akan Menciptakan Satu Kilogram Beras Dan Akan Kehilangan Satu Koma Lima Meter Tekstil Disini Di Laos Ketika Dia Menciptakan Satu Kilogram Beras Maka Dia Akan Kehilangan 0,5 Meter Tekstil Jadi Kehunggulan Kooperatif Atau Spesialisasi Produk Yang Dimiliki Antara Indonesia Dengan Laos Dalam Segi Beras Maka Laos Lebih Unggul Meskipun Ini 80 Ini 60 Karena Kenapa Karena Produksi Dari Laos Itu Untuk Menghasilkan Satu Kilogram Beras Dia Hanya Mengenapikan Mengenapikan 0,5 Meter Tekstil Beda Lagi Dengan Indonesia Dia Untuk Menciptakan 100 Kilogram Beras Dia Mengorbankan 105 Meter Tekstil Jadi Jadi Disimpulkan Ini Lebih Jenderung Memiliki Spesialisasi Produk Bada Beras Kita Buktikan Selanjutnya Yang Tekstil Indonesia Beras Beras Tekstil Beras Tekstil Perbandingannya Beras 80 120 Kita Untuk Menguji Tekstil Kita Akan Kurung Yang Ini Kita Bagi 120 120 Jadi Beras Dibagi 120 0,67 0,67 Ditekstil Itu Satu Kilogram Satu Meter Punya Laos 60 Banding 30 Kita Bagi Yang Tekstil Jadi 30 30 Jadi Akan 2 Kilogram Satu Satu Meter Nah Disini Katanya Untuk Untuk Memproduksi Dari Perbandingan Kooperatif Perbandingannya Untuk Menghasilkan Satu Tekstil Indonesia Akan Kehilangan 0,67 Kilogram Beras Untuk Memproduksi Sedangkan Laos Untuk Menghasilkan Satu Meter Tekstil Dia Akan Kehilangan 2 Kilogram Beras Sehingga Dapat Disimpulkan Bahwa Keunggulan Spesialisasi Produk Dari Tekstil Antara Negara Indonesia Dengan Laos Yang Negara Indonesia Karena Dia Untuk Menciptakan Satu Hanya Kehilangan Kesempatan Untuk Menciptakan 0,67 Disini Untuk Menciptakan Satu Akan Kehilangan Kesempatan Untuk Membuat 2 Kilogram Beras Jadi Simpulannya Adalah Yang Ini Meskipun Indonesia Dengan Laos Indonesia Yang Berasnya 80 Berasnya 80 Ini 120 Tekstilnya Dan Laos Laos Itu 60 Dan 30 Meskipun Laos Tidak Mempunyai Keunggulan Absolut Menurut Adam Semit Menurut David Ricardo Ini Masih Bisa Melawan Perkarangan Internasional Dengan Laos Itu Berfokus Pada Spesialisasi Produk Beras Ditekstil Oleh Indonesia Jadi Laos Itu Bisa Meng Ekspor Ke Indonesia Untuk Beras Dan Indonesia Mengekspor Kepada Laos Dalam Segi Beras Sehingga Kesimpulan Dari Materi Ini Keunggulan Operatif Terjadinya Spesialisasi Produk Itu Ketika Semakin Banyak Produk Yang kita Peroleh Mengenyapikan Atau Lebih mudah Atau Kehilangan Sedikit Memproduksi Hal lainnya Dari situlah Tidak harus Semuanya tinggi Namun Dari Perbandingan Antara Nilai Produktivitas Yang Satu Dengan Produktivitas Yang lainnya Sebenarnya Mungkin Ada Tanggapan Sebelumnya Tadi Perbandingan Sudah Menjelaskan Pola Berurusan Dari Agar Terjadinya Perdaelan Internasional Beberapa Tahun Lalu Indonesia Tidak Melakukan Perdaelan Internasional Dengan Rusia Jadi Import Export Berter Tapi Bukan Di Bidang Di Indonesia Itu Kopi Dan Rusia Itu Adalah Sukol Pesawat Sukol Jadi Disini Bagaimana David Dikardo Kemudian Memberikan Pola Rumusan Ketika Tanaman Seperti Itu Ketika Belas Kopi Itu Di Import EDS Ford Indonesia Ke Rusia Untuk Ditukar Sukol Rumusnya Itu Bagaimana Dan Yang Kedua Kenapa David Dikardo Menupakan Terhadap Kebutuhan Penduduk Karena Bagaimanapun Import Explore Hari ini Dalam Pasar Bebas Motif Yang Pertama Itu Adalah Bukan Persoalan Keungguran Pemujiti Tapi Persoalan Lebih Murahnya Harga Kita Lebih Suka Menimpor Garam Dari India Karena Perbandingan Harganya Lebih Murah Daripada Garam Yang Ada Yang Diasat Menani Betal Juta Bagaimana Raffi Raffi Ricardo Menggunakan Perbandingan Dengan Perbandingan Dengan Keunggulan Absolute Melihat Negara-Negara Dengan Keunggulan Komoditi Tadi Ditanyakan Adalah Jika Disini Yang Dimaksud Itu Kita Saling Bertukar Barang Menjadi Keunggulan Kita Bagaimana Jika Yang Tidak Kita Butuhkan Maksudnya Begini Indonesia Memang Disitu Tekstilnya Bisa Dengan Keloyang Komoratif Tekstilnya Kota Laos Bisa Diberasnya Tapi Kalau Kita Tidak Butuh Itu Bagaimana David Ricardo Mengatasi Itu Karena Kalau Kalau Pertukaran Itu Memang Bukan Itu Masih Dengan Yang Kita Bukan Bukan Misalnya Bukan Apa Kita Bukan Bukan Terlalu Banyak Beras Kalau Kita Masih Bisa Bukan Beras Untuk Kebutuhan Yang Kedua Adalah Apakah Tadi Kan Pemateri Membandingkan Dari Dua Nekonomi Saya Bingung Apakah Disini Hanya Dua Negara Menjadi Perbalian Karena Kedua Dana Internasional Tidak Dua Negara Dan Yang Ketiga Karena Saya Bukan Anak Ekonomi Saya Merasa Apa Pentingnya Ini Bagi Ini Ini Hanya Untuk Projek Nasional Tapi Pagi Saya Yang Anak Sosial Sebenarnya Ini Fungsinya Untuk Apa Karena Kadang Yang Disini Dengan Rumus Itu Terlalu Ribet Padahal Intinya Untuk Yang Kita Bisa Dapat Keuntungan Dan Sisi Kapitalismen Dan Sebagainya Sisi Sisi Atau Yang Keterkaitan Dari Rumus Ini Dengan Pendahulunya Dari Masa Kelas Itu Dimana Ini Ini Karena Saya Bingung Terima kasih Ini Langsung Diserang Tiga Perkanyaan Saya Empat Untuk Menanggapi Pertanyaan Dari Saudara KA Bagaimana David Lingerdo Menanggapi Bahwa Kita Itu Di Negara Indonesia Pernah Ekspor Impor Terhadap Rusia Rusia Terhadap Rusia Yang Mana Disini Itu Menexporkan Kopi Dan Dari Rusia Itu Impor Ke Kita Pesawat Lebur Jadi Seperti Ini Das Firdikardo Pandangannya Itu Adalah Kita Perlu Berikut Tanda Kutip Bahwa Spesialisasi Produk Itu Tiga Hanya Satu Itu Bisa Banyak Bisa Kopi Bisa Garam Bisa Dan Lain-lain Jadi Yang Dimaksud Keunggulan Spesialisasi Produk Di Situ Ketika Kita Memproduksi Lebih Banyak Dia Hanya Memakan Biaya Yang Sedikit Ada Disitulah Tidak Harus Tidak Meluh Dia Yang Memproduksi Banyak Tapi Seperti Ini Dia Memproduksi Beras Memang Lebih Tinggi Dari Laos Beras Disini Dia Memproduksi Lebih Banyak Dari Laos Tapi Amin Tapi Biaya Produksinya Itu Lebih Maha Dari Laos Dari Laos Ini Ketauan Bahwa Untuk Menciptakan Produksi Yang 60 Dari Beras Nah Itu Memiliki Lebih Sedikit Biaya Yang Menghabiskan Untuk Membiaya Produksi Satu Beras Disini Kenapa Dibagi Karena Untuk Menyederhanakannya Saja Sehingga Nanti Akan Ketemu Perbandingannya Ketika Terbentur Satu Banding Satu Dan Lainnya Itu Bisa Dibandingkan Jadi Terjauh Sudah Punya KAA Itu Cara Rafun Dikardong Menanggapinya Kita Itu Tidak Perlu Impor Pesawat Juga Untuk Mengekspor Kita Tidak Perlu Ekspor Pesawat Juga Untuk Impor Pesawat Karena Memang Dari kita Itu Minim Pesawat Sehingga Jika Jika Kita Ekspor Yang Anggap Itu Sama Sama Pesawat Kita Untuk Menciptakan Suatu Pesawat Itu Bisa Kehilangan Satu Daerah Jadi Untuk Menciptakan Kopi Untuk Ternak Kopi Untuk Kebun Kopi Itu Kan Kita Lebih mudah Tidak Perlu Kehilangan Beberapa Daerah Jadi Dari Situ Kita Dapat Saling Tukar Menukar Karena Memang Kelebihan Kita Ekspor Pada Negara Yang Anggap Kita Butuh Memang Kesawat Kita Import Pada Kita Seperti Itu Jadi Untuk Selanjutnya Dari Mbak Winda Tanggapan Yang Pertama Fungsi Eh Bukan Fungsi Apa Yang Pertama Tadi Yang Ditanyakan Yang Pertama Fungsi Yang Kedua Hubungannya Dengan Kapitalis Yang Terakhir Itu Pertanyaannya Apa Jika Kita Tidak Membutuhkan Komuniti Oh Jika Kita Tidak Bisa Membutuhkan Selanjutnya Dari Mbak Winda Itu Adalah Kritik Dari Tokoh Untuk Penerus Kritik Dari David David Riccardo Namun Seandainya Raffi Riccardo Masih hidup Dan itu Saya Saya Akan Menjawab Kritiknya Jadi Saya Sebagai David Riccardo Karena Dia sudah Mati Jadi Kita itu David Riccardo Memang Hanya Memperbandingkan Dua Negara Itu Limangan Pernyataan Dari Mbak Winda Dengan KA Itu Termasuk Dari Asumsi Adiran Klasik Asumsi Adiran Ekonomi Klasik Memang Hanya Dua Barang Yang Diperdagangkan Dan Yang Berdagang Hanya Dua Negara Itu Asumsinya Untuk Dijadikan Patokan Yang Kedua Teknologi Biaya Produksi Tetap Dan Kost Transportasi Itu Diabaikan Dan Yang Ketiga Mobilitas Faktor Produksi Tetap Dan Distribusi Pendapatan Juga Tetap Yang Keempat Transaksi Dilakukan Secara Barter Memang Tukar Menukar Dari David Ricardo Dari Asumsi Adiran Klasik Jadi Disini Memang Dua Negara Ketika Salah Satu Negara Itu Tidak Membutuhkan Bagaimana Saya Jawab Sebagai David Ricardo Ini Kan Materi Ekonomi Makro Ekonomi Makro Di Sini Kan Ekonomi Secara Kenegaraan Secara Luas Jadi Memang Kita Itu Tidak Harus Memilih Dua Negara Untuk Dijadikan Pertimbangan Kita Anggar Saya Jadi Nanti Saya Nanti Jadi Kementerian Ekonomi Saya Akan Menganalisis Dari Semua Negara Apa Keunggulan Kooperatifnya Sebagai Saya David Ricardo Saya Akan Menganalisis Dari Negara A Itu Apa Keunggulannya Dan Apa Kelemahannya Dari Negara B Apa Apa Sehingga Kita Bisa Mencari Ketika Kita Mengetahui Apa Keunggulan Saya Apa Kelemahan Saya Jadi Dari Situ Kita Dapat Oh Saya Ingin Impor Dari Sana Anggap Si A Itu Anggap Negara Kita Membutuhkan Mobil Negara A Itu Ada Mobil Kita Punya Kopi Tapi Dia Tidak Butuh Kopi Kita Mencari Grafik Lagi Kita Menelusuri Negara Mana Yang Memang Dia Itu Ada Mobil Dan Membutuhkan Kopi Sehingga Kita Dapat Berter Dari Sana Memang Tidak Harus Dua Negara Namun Itu Perlu Dua Negara Untuk Menganalisis Kita Buat Kurva Sebagai Saya Menteri Ekonomi Nanti Semua Negara Akan Saya Klarifikasi Tentang Keunggulan Spesialisasi Produk Yang Kedua Fungsi Dari Rumus Ini Fungsi Dari Rumus Ini Sebenarnya Memahami Teorinya David Ricardo Itu sangat Modal Jika Saya Berikut Tipan Menurut David Ricardo Spesialisasi Produk Suatu Negara Adalah Suatu Produk Yang ketika Diproduksi Itu sangat Banyak Dengan Biaya Yang Semakin Sedikit Itu Tidak Terjadi Perbandingannya Dengan Agap Di Negara A 30 Di Negara B 60 Itu Perbandingannya Bukan Antara Kedua Negara Tersebut Namun Dengan Barang Yang Ingin Kita Ekspor Antara Yang Ipor Dengan Ipor Kita Itu Berbandingkan Kooperatifkan Dari sana Akan Ketahuan Mana yang Lebih Unggul Dari kita Bisa Saja Yang 30 Itu Lebih Unggul Dari Yang 60 Ketika Perbandingannya Itu Lebih Kekil Dari Produksi Dari Produksi Salah Yang Satunya Yang Ingin Diekspor Hubungannya Dengan Kapitalis David Ricardo Memang Menganut Juga Kapitalis Dari Sini Kan Beliau Juga Ber Mempunyai Pola Pikir Seperti Adam Selin David Ricardo Mengatakan Bahwa Negara Akan Jaya Ekonominya Itu Dari Faktor Produksi Seperti Perusahaan Dan Memang Itu Semuanya Tergantung Masyarakat Dia Tidak Menghendaki Sebuah Monopoli Dari Suatu Negara Disitu Kapitalis Memang Tergantung Masyarakat Dari Produktivitas Dari Perusahaannya Seperti Itu Kapitalis Mungkin Ada Tanggapan Lain Tidak Cuma Dingin Dari Kakak Barusan Yang bertanya Dari Yang bertanya Kedua Bagaimana kalau masyarakat itu melihat yang saat ini adalah harga barang murah di dana dan berapa kebutuhan masyarakat itu Nah saya kaitkan dengan rumus milik David Ricardo itu, yang saya tangkap dari subtansi dari rumus itu adalah sebenarnya apa nilai lebih produksi dari masing-masing negara Maksudnya gini, di negara Indonesia, produksi beras mau tidak mau itu pasti lebih besar daripada produksi di Singapura Karena dari wilayahnya ya beda Nah tetapi banyaknya barang tidak dikembangkan oleh itu Ketika barang di suatu negara itu tidak ditentukan oleh seberapa banyak produk itu Tetapi seberapa potensi duplasi yang dimiliki negara itu Duplasi itu istilahnya peredaran barang lebih banyak daripada peredaran uang Nah dari situ mau dikemanakan efek dari duplasi itu Mau tidak mau kita harus mencari teman dagang Cari teman dagang, ini di Singapura contoh dengan Indonesia Kita Umpamanya Itu lebih banyak Memproduksi beras Atau di Madora Sebenarnya garam Peredaran garam itu lebih banyak daripada peredaran uang Jadi hasilnya Garam itu sangat murah Di Madora Nah Maka seperti Indonesia Garam yang sangat banyak ini Tidak memberikan efek deplasi pada negara Kalau tidak mau harus ekspor Garam ke luar negeri Maka kita harus mencari kawan itu Mau di ekspor kemana Garam itu Memawanya ya Singapura Nah di Singapura Di Singapura yang wilayah yang kecil itu Juga mempunyai produksi Barang jasa Yang berlebih Contohnya seperti Grab misalnya Maka disitulah Nilai lebih Hasil dagang dari negara itu Dari produksi barang jasa negara itu Maka mau tidak mau juga mencari Perjanjian dagang antara Indonesia misalnya dengan Singapura Dan Singapura dengan Indonesia Jadi banyaknya barang Bukan didatangkan dari Seberapa 80 karun kita dilakukan Tapi Seberapa banyak efek deplasi Di negara itu Ada Itu yang dapat saya baca Dari rumus David Bukan masalah angka Kalau masalah angka itu Sampai kebapun kita Produksi berhasil lebih banyak Dari Singapura Itu yang dapat saya rancang Dari rumus Dari di kantor itu Itu sebenarnya Negatif Baik terima kasih Saya ingin sedikit-sedikit saja Menanggapi tentang Tentang apa yang sudah dijawab Oleh pemantik tadi Sebagai perwakilan dari Dintanto Yang ingin saya juga Bingung sebenarnya Karena kan tadi katanya Pemantik Teori ini Itu melihat dari segi Intinya barter gitu ya Bukan klasik Tapi kan begini Ini saya bingung ya Bagaimana David Ricardum melihat Tadi kan bisa lihat Setiap negara itu Kemulian tahunnya gimana gitu Tapi kan kalau kita tahu Barter itu Setiap negara itu punya Nilai matahari yang berbeda Nah itu nanti Menggunakan Misalnya Saya memproduksi ini Dengan biaya segini Dan negara ini memproduksi Baru itu barunya yang sama Tapi juga dengan modal yang berbeda Jika kita menganggapnya Dari suatu pandang negara ini Kan begitu Karena saya kira Ini sudah Barter itu kan Cara-cara klasik Maksudnya cara-cara yang sudah Saya anggap Kalau kita tahu Di part primitive gitu ya Cuman begini Nah bagaimana David Ricardum itu Membunuhi standarnya Standarnya melihat bahwa Ini Keunggulan dari suatu negara Gitu Tadi gitu Dan kan nilai matahang yang berbeda Terus yang kedua Sebenarnya Pernahkah Pernahkah ini diterapkan Kalau menurut saya Yang tadi kan Ada keunggulan absolut Ada keunggulan kooperatif Itu kooperatif atau kooperatif? Kooperatif Kooperatif ya Nanti butuh kooperatif Nah disitu Kalau misalnya Dia kehilangan satu Jadi kalau dia memproduksi satu kilogram Dia kehilangan satu 1,5 meter tekstil Bagaimana jika Satu negara Itu tidak hanya memproduksi itu Bagaimana Ia hanya Hanya melihat Bahwa Tinggal memproduksi berat satu kilo Jadi kehilangan 1,5 meter Tekstil Karena kan yang diproduksinya banyak Bisa jadikan ada barang lain Yang itu lebih sedikit Gitu Kayak Indonesia Ada lapas sawit Ada sebanyak sekali Kita komoditinya Bagaimana dia hanya Membandingkan Dua komoditi Padahal Setuatu negara Produksi produknya itu banyak Terus yang Saya ingin Tanggapi juga Sebenarnya kan Yang kooperatif itu Kita bisa melihat Dari angkanya aja Dia membandingkannya Bukan negara Laos Dan negara Indonesia Terusnya begini Satu sedua puluh Itu punya tekstil Yang tiga puluh Itu juga punya Laos Jadi tidak perlu membandingkan Cukup liat dari angkanya Sudah kelihatan Yang kalau yang Indonesia Itu tekstil Kalau yang Laos Itu beras Karena dari angkanya Sudah lebih besar 80 Iya atau kebalik Atau 80 Atau 30 Itu kan sudah dari angkanya Sudah kelihatan Gitu Saya hanya itu Terima kasih Saya dulu Ini seru ya Saya jadi ingat Masa SMA Masa SMA kan Ketika ada materi Dan diberi contoh soal Di belakang ketika Diberi soal Riu Kenapa soalnya Jauh dari contohnya Aku Kan seperti itu Jadi memang Contoh soal itu adalah Kompresi Dari soal yang sebenaran Memangnya saring Itu masih boleh Memang dicari Agar supaya Ada yang masuk Meskipun sedikit-sedikit Memang Seperti yang dikatakan tadi Deflasi Itu memang Bahasanya David Ricardo Ya seperti itu Deflasi Atau Spesialisasi produk Namun memang Dikecilkan Diksinya Menjadi lebih mudah Memang keunggulan Dari perbandingan Kan lebih Mudah dipahami Dari Mbak Winda juga Beliau Kebingungan Tapi Kebingungannya Dijawab sendiri Kan yang mana dan yang mana Katanya tadi Bingung Adanya Barter Tidak semuanya Jika Memproduksi Lebih banyak Beras Dan tidak Melulu bergandengan Dengan tekstil Ada yang lebih Kecil dari yang lain Ya memang Ini contohnya Seumpama Yang paling tinggi Beras Dan yang paling lemah Tekstil Memang dari sini Banyak Tidak seluruh Beras Gandum Jagung Dan lain-lain Dan salah satunya Ada tekstil Yang mempunyai Yang saya ambil Sebagai sampel Untuk menjadi jantung Yang dibawah Yang tadi Dari angka Sudah ketahuan Enggak Yang dari angka Sudah ketahuan itu Dari Adam Smith Ketika Nah Darinya Adam Smith Tadi kan Anggap ini Tiga Anggap ini Memang Tiga Enam puluh Dan ini Nah itu Dari Adam Smith Dari Adam Smith Ini Delapan puluh Ini Seratus Dua puluh Ini Enam puluh Ini Dua ratus Empat puluh Jadi memang Disini Spesialisasi Atau Deflasinya Tadi Itu beras Di Indonesia Di Tekstinya Dia kalah Dengan lau Sehingga Dia bisa Dukar Dukar Dari sini Kalau dari Seri angka Oleh David Ricardo Itu dibatah Mengenai Pemahaman Adam Smith Disini Diubah Ketika Salah satunya Unggul dari Keduanya Dan salah satunya Lagi Itu tidak Unggul dari Keduanya Ini Anggap 30 Tadi kan Itu Dibandingkan Bukan memang 60 banding 80 30 180 Tapi Dibandingkan Sesamanya Dari situlah Ketahuan Seperti itu 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 Penganggabannya Itu katanya Bingung Tapi yang terakhir Dijawak sendiri Bagus Tertinggi dan terendaki Produk yang paling Banyak Dan yang paling sedikit Kita itu menentukan produk Yang tertinggi Apa Dan Semakin Anggap Hirarki Tertinggi ke 2 Ke 3 Ke 4 Ke 5 Ke 6 Kita itu Cari Memang Anggap Kita itu Ingin Impor Ingin Export Setelah kita Menginginkan Impor Dan ekspor Sebaiknya Akan Menuntungkan Lebih banyak Bagi kita Ketika kita Expor Spesialisasi Produk kita Yang terbanyak Kita ciptakan Karena seperti ini Menurut David Ricardo Menurut David Ricardo Kemahamannya Dia berasumsi Bahwa Ketika Barang itu Dapat diciptakan Lebih banyak Daripada yang lain Otomatis Dia memiliki Biaya Yang semakin Kecil Untuk Menciptakan Satuan-satuannya Itu menurut David Ricardo Mbak Winda Ya itu Menurut David Ricardo Ketika Barang itu Semakin banyak Diciptakan Artinya Dia Semakin murah Untuk Harga Satu-satuannya Jadi Memang Disini murah Kita Eksporkan saja Siapa tahu Disana mahal Sehingga Dia menguntungkan Bagi saya Nah Dika nanti Indonesia dan Laos Menurut Anda Pesekit Yang Laos Itu tidak Mempunyai Keunggulan Tidak mempunyai Keuntungan Sama sekali Karena tidak Bisa berdagang Namun katanya David Ricardo Tentang bisa berdagang Meskipun tidak Mempunyai Keunggulan Sama sekali Yang penting Dia mempunyai Keunggulan Kooperatif Dari Independensi Negara Selama itu Tanggapan lain Kedua dari Beberapa Bahasa Tadi Tentang Teori Keunggulan 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 Hari ini Perdagangan Internasional itu Sudah tidak lagi Diukur dari Kebutuhan Kemarin Beberapa tahun Pada era Donald Trump Di Amerika itu Salah satu faktor yang membuat Donald Trump sangat Memerangi China Karena Beberapa barang yang masuk terhadap Amerika Itu tidak sebanding dengan barang yang keluar dari Amerika Sehingga Ada permainan politik Bahwasannya Barang yang masuk dari khusus Negara China Itu Pajaknya dipermahal Nah Disini Punya Dating DeKardo ini Sudah tidak Direfan lagi Dengan kehidupan hari ini Karena Saya katakan tadi Dunia import-export Sudah tidak diukur lagi Dengan kebutuhan Kebutuhan Ataupun Komedi Komoditi Yang Dibutuhkan Dalam suatu negara Sehingga Antara daerah saja Itu sudah memenuhi Katakan Sekitar tahun 2004 Atau tahun 2000 Singapura Yang tidak memiliki hutan Dia justru Penghasil minyak Kelapa sawit Lebih banyak Daripada Indonesia Yang memiliki Ribu nektare Hutan Coba Coba Buka datanya Hidupkan Aneh Disini ada Permainan Dalam ekonomi politiknya Bagaimana David DeKardo Jika Seandainya Dia hidup hari ini Ekspor Expor Itu sudah tidak Lagi diukur Kebutuhan Maka Kata saya Diukur dari Seberapa Murah Suatu barang itu Contoh Jangan Misalkan tadi Kebutuhan Kebutuhan Garam di Indonesia itu Memang Kurang Tapi Sumpah Agak lebih Sebanding Itu Ngambil Sama Sama dengan OPPO Dan Harganya Lebih Murah Justru Yang beredar Lebih banyak OPPO Daripada Samsung Maka Ini adalah Persoalan baru Dalam Konsepnya David DeKardo Tentang Keunggulan Kompet aktif Jika Dibandingkan Maka Sebenarnya Komoditi itu Tidak lagi Diukur Dari Kebutuhan Tapi Diukur Dari Seberapa Murah Dia Barang itu Tersebut Harganya itu Semua Bangunan Pasti Diminati Tidak Kalau sekarang Menjaga kebutuhan Pakai Antara Daerah Sudah Cukup Oke Katakanlah Indonesia Membutuhkan Pesawat Sebagai Keamanan Negara Katakan Tadi Sebenarnya Jika Menggunakan Pakai Punya David Riccardo Yang dimengari Adam Smith Penuh Dipertanyakan Juga Kopi Di Indonesia Itu Kebutuhannya Cukup Atau Tidak Kayak Gitu Sehingga Kenapa Harus Dipartir Menggunakan Kopi Kita Kan Sering Impor Juga Persoalan Kopi Impor Dari Berbagai Negara Kita Di Fit Nah Ini Sebenarnya Yang Perlu Dibikirkan Terhadap Dibatang Perekonomian Perang Dagang Internasional Karena Kita Sekarang Menghadapi Sebuah Pasar Bebas Cita-cita Daripada Orba Yang disebut Dengan Ampek Kemudian Pada era Pak Jobawi Ada Istilah Pasar Bebas Ini Menarik Sebenarnya Nanti Kemudian Kita Kita Kainkan Dengan Kondisi Ekonomi Hari Itu Dari Saya Saya Taukan Terima kasih Ya Langsung Saya Tanggapi Mengenai Tanggapan Dari Kalian Tadi Yang Sekarang Berlaku Itu Bukan Seberapa Butuh Tapi Seberapa Untung Dari Lemahnya Bukan Lemahnya Tapi Redahnya Biaya Untuk Banyak Memproduksi Semakin Mora Semakin Banyak Beredar Seperti Yang Dikatakan Tadi Yang Pertama Tadi Lebih Cina India Cina Lebih Banyak Import Daripada Export Gitu Lebih Banyak Export Daripada Mengimport Berarti Kan Dia Lebih Banyak Mengeluarkan Dari Situ Kalau Kalau Dalam Bahasa Ekonominya Ada Plus Ada Dividu Jadi Kalau Dilaikan Anggap Itu Saya Sebagai Adam Hidup Di masa Sekarang Maka Teori Kebutuhan Akan Saya Ubah Menjadi Teori Keuntungan Karena Sampai Saya Ya Sampai Kalian Kalian Mungkin Tidak Akan Mengubah Keuntungan Dan Berikan Coba Step Menyarati Kalau Saya Pribadi Akan Mengubah Teori Kebutuhan Menjadi Teori Keuntungan Karena Tidak Selamanya Kebutuhan Itu Bisa Menguntungkan Dan Karena Keuntungan Bisa Jadi Kebutuhan Juga Tanah Di Sana Juga Ikut Sehingga Kebutuhan Dan Keinginan Itu Dapat Kita Ambil Dengan Teori Keuntungan Jadi Memang Kita Akan Bertambah Keuntungan Negara Kita Dari Sipulah Akan Menjadi Penenjang Majunya Peredaran Ekonomi Di Daerah Kita Terutama Indonesia Anggap Saya Itu Gak Gingat Orang Indonesia Saya Ubah Seperti Yang Tadi Saya Katakan Anggap Saya Jadi Menteri Ekonomi Amin Jadi Kalau Dilubah Bungusnya Gimana Kalau Dilubah Ya Jumat Kalau Pakai teori Keuntungan Kalau Pakai teori Keuntungan Lihat Cuman Minggu Mereka Cuman Ngubah Sebut sedikit Dari Teori Kebutuhan Dan teori Keuntungan Berarti Saya Keuntungan Keuntungan Anggap Pesan Pesan Lagi Indonesia Tekstil Tadi Beras 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 Benar Beras Tekstil Ini Beras Indonesia Berasnya Itu 80 Kilogram Tekstil 120 Meter Perbandingannya Ketika Sama-sama Dibagi 120 80 Dibagi 80 Maka 1 Kilogram Berbanding Dengan 1 1 2 2 5 Meter Yang Laos Yang Beras Itu 60 Kilogram Ini 30 Kilogram Perbandingannya 1 1 Kilogram Dibandingkan 0,5 Meter Jadi Mungkin Saya Pindah Sedikit Biar Lebih Enak Saya Akan Ubah Tentang Teori Kebutuhan Menjadi Keuntungan Jadi Disini Ada Kooperatif Tetap Kooperatif 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 Ya kooperatif Sedikit Seleng Bahasa Inggris Kooperatif Teori kooperatif Teori perbandingan Jadi Diubah Teori Kebutuhan Menjadi Teori Keuntungan Jadi Seperti ini Di Indonesia Beras Di 80 Kilogram Di Tekstilnya 120 Meter Jadi Kita Akan Samakan Penyebutnya Kita Bagi Agar Salah Satunya Itu Menjadi Satu Sehingga Kita Akan Menciptakan Menemukan Perbandingan Di Laos Itu 60 Dan 30 Kita Akan Jadikan Satu Juga Jadi Ketika Sama Sama Satu Ketahuilah Bahwa Beras Satu Kilogram Itu Sama Dengan Satu Kilogram Juga Namun Tekstilnya Akan Berubah Disini 1,5 Meter Disini 0,5 Meter Jadi Surin Kita 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 Akan Memilih Mana Menciptakan Satu Kilogram Beras Kehilangan 1,5 Meter Tekstil Atau Kita Akan Menciptakan 1,5 Meter Tekstil Kehilangan Satu Kilogram Beras Yang Mana Yang Tidak Bisa Jawab Kita Harus Menentukan Harga Satu Kilogram Beras Itu Berapa Karena Ini Sudah Bukan Kebutuhan Tapi Keuntungan Harganya Meskipun Satu Kilogram Jika Harganya Rp20.000 Ini 1,5 Yang Lebih Banyak Tapi Harganya Rp15.000 Berarti Kan Tetap Lebih Mengentukan Kita Harganya Yang Lebih Mahal Jadi Akan Kita Akan Jika Seandainya Saya Ubah Maka Kita Akan Bukan Menerangkan Pada Seberapa Banyak Dia Beredar Tapi Seberapa Mahal Dia Harganya Sehingga Jika Kita Sambil Import Export Anggap Disini Disini Harga Garam Disini Harga Garam Anggap Rp2.000 Dapat Yang Besar Dua Anak Pintar Itu Kan Rp2.000 Bisa Jadi Karena Disini Itu Lebih Mudah Lebih Mudah Untuk Mendapatkannya Beda Lagi Dengan Anggap Di Negara Jepang Di Negara Jepang Itu Mungkin Sulit Karena Sedikit Orang Yang Tambah Garam Jadi Disana Satu 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 Kilogram Garam Atau Satu Satu Dos Garam Yang Harganya Disini Rp2.000 Bisa Jadi Disana Itu Ratusan Jadi Dengan Teori Keuntungan Kita Kumpulkan Yang Morah Disini Kita Akan Berter Kita Akan Tukar Dengan Barang Yang Nilainya Disana Lebih Mahal Sehingga Dari Sana Terhitung Harga Jual Dari Sana Jadi Masuknya Lebih Banyak Dijual Dari Daerah Lokal Namun Perlu Ditandai Juga Bahwa Kita Tidak Harus Menghilangkan Semua Garam Nanti Kita Baga Apa Jadi Kita Ukur Kriteria Kebutuhan Kita Selebihnya Karena Itu Memang Lebih Untuk Lembara Indonesia Kita Export Keluar Seperti itu Pak Ayo Mungkin Yang Lain Kak Berarti Analisis Bermatik Mengubah Dari Teori Kebutuhan Menjadi Teori Keuntungan Menarik Tapi Kalau Saya Boleh Berpikir Juga Sebenarnya Lebih Tepat Menggunakan Daripada Teori Kualitas Komoditas Ataupun Kualitas Komoditi Itu Lebih Menuju Pada Kualitas Komoditi Sehingga Kalau Di Indonesia Memang Beras 1 kg 20 ribu Mungkin Lihat dulu Kualitas Karena Tidak Semua Negara Paham Diblihan Gasi Gitu Buktinya Kita Sejak Lama Sudah Mengekspor Emas Di Papua Ke Berbagai Negara Kita Tetap Saja Menjadi Negara Termelamat Dalam Kehidupan Iya Bahkan Indonesia Itu Tertintih Mengekspor Human Trafficking Mengkspor Manusia Nomor Berapa Kepada Kalau Enggak Jadi TKW TKI Berarti Ekspor Jasa Mungkin Ekspor Nyawa Di Indonesia Dari Nah Cuma Maka Kata Saya Tadi Ini Sudah Tidak Denevan Lagi Kita Bahas Teorinya Dari Dikadu Modi Pula Ya Memang Teori Klasik 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 Jika Dianukan Pada Modern Ya Gak Mungkin Kenapa Karena Pratik Mal Dunia Ekonomi Internasional Itu Sudah Berbeda Sehingga Solusi Tepat Yang Dimiliki Oleh Indonesia Adalah Omnibus Law Itu Untuk Menjawab Pradigma Ekonomi Internasional Yang Hari ini Terjadi Bukan Soal Kebutuhan Lagi Bukan Persoalan Impor Ekspor Lagi Memang Tidak Ada Negara Yang Tidak Pena Impor Semua Negara Mesti Impor Cuma Yang Sekarang Bukan Hanya Impor Produk Pabrik 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 Sebenarnya Ada Unibus Sudah Hanya Untuk Kita Biar Diminati Impor Pabrik Disini Supaya Muda Katakanlah Ada Beberapa 17 Perusahaan Bisa Itu Pindah Pindah Dari Negara Yang Sedang Nyaman Yang Aman Dan Perekonomian Lumayan Kemudian Statistik Yang Ditarik Itu Bukan Persoalan Kebutuhan Ini Persoalan Keamanan Morah Pajaknya Morah Kemudian Lahannya Luas Itu ada Di Indonesia Cuma Yang Lagi-lagi Persoalan Politik Di Indonesia Di Bandura Gak ada Pabrik Kenapa Yang harus Dihadapi Itu Selain Hukum Lokal Dan Juga Hukum Institusi Saya Bukan Pabrik Yang Harus Dihadapi Itu Tiga Politik Politik Kiai Kemudian Belatir Dan Kemudian Negara Kan Iya Mau Indonesia Mau Impor Juga Harus Melewati Ini Ada Boil Apa Istrinya Pengepul Pengepul Yang Yang Gelap Menyip Panjotubara Katakan Ada Beberapa Kasus Yang Oleh Politisi PKS Pada Masa Itu Yang Impor Sapi Yang Kemudian Menjadi Kasus Kriminal Di Negara Indonesia Itu Terjadi Impor Sapi Sedangkan Kita Keputuhan Sapi Itu Tidak 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 Kurang Bahkan Ada Sapi Sapi Madura Itu Masih Banyak Inglom Terjual Sehingga Sapi Ini Musim Lebih Mahal Daripada Sapi Lokal Itu Sendiri Bagaimana Acara Anda Sebagai Sapi 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 Madura Sapi Mau di ekspor ke Australia Dari harga 200 juta Tidak Mungkin Sapi limusin sepi Australia diimpor disini 10 kali lipat kalau sapi lebih mahal iya kan lebih mahal sedangkan kita norexpor lebih murah maka ada teori bukan kuantitas komoditi tapi kualitas komoditi apa yang menyebabkan sapi ini mahal kenapa sapi kita tidak semahal limusin apa dari segi daging padahal sapi kita lho satu-satunya sapi yang bisa dibuat balapang ke depan sapi gak ada ke depan sapi ini musib gak ada sedangkan motor jibi motor yang dibakai dalam motor jibi itu lebih mahal karena kecepatannya yang tidak yang melebihi kapasitas karena sudah seperti pesawat kenapa kalau disapi tidak diperlakukan konsep seperti itu juga jadi ini seandainya mungkin David Rikardong hidup hari ini mungkin saya katakan David Rikardong sudah bunuh diri itu jadi menghadapi realitas hari ini itu jadi ganti saya terima kasih sebenarnya saya menangkap dari perkataan tadi sebenarnya berbicara tentang pasar bebas yang hari ini yang tengah terjadi dan mau bagaimanapun teori David Rikardong itu itu tidak akan relevan dengan ekonomi saat ini yang berbicara luas dan sangat bebas sebenarnya dari teori David Rikardong itu juga masih ada turunan lagi ya dari teori episode of mill itu ya tapi juga tidak cukup untuk untuk membahas kejadian saat ini soalnya harga barang meningkat juga peristiwa ekspor-impor itu juga bukan bertujuan karena ingin perjanjian ekonomi kita tukar ini ke satu negara kita ingin dari negara yang lain itu tidak kayak gitu juga tapi juga karena disebutkan pertama juga karena memang ingin meningkatkan harga barang gitu tapi juga memang ingin mempermurah cabar barang gitu nah yang terjadi saat ini seperti halnya Amerika mempermahal banyak dari Cina terus di Indonesia juga membuat undang-undang orang-orang yang diseluruh itu karena apa ya Indonesia itu tidak terlalu memang terlalu sulit dalam perizinan pengusahaan hingga banyak investor itu yang kaburnya ke fiat gitu punjuan dari omnibus law itu sebenarnya adalah untuk membuka lapangan kerja dengan cara menyari atau membuat wadah bagi investasi makanya investasi di permuda dan sedikit menyampingkan buruh atau pekerja itu dari asalnya upah 32 kali jadinya 22 kali itu nah yang tengah terjadi itu itu apa ya dari teori itu sebenarnya tidak bisa untuk digunakan pada era kali ini karena begitu duasnya dan begitu duatnya cara melihat apa kebijakan ekonomi dari masing-masing negara contoh gini ketika nilai tukar rupiah dan dolar nilai tukar rupiah dan dolar itu ketika Amerika mengubah sistem ekonominya maka dampaknya itu akan berdampak pada banyak negara jadi dari saking banyaknya negara yang bergantung pada nilai dolar itu makanya untuk menolong rupiah untuk bisa mengaiki dolar itu dengan cara mengekspor manusia ekspor manusia ke negara lain hingga dari hasil kerja manusia-manusia itu menukar uang di sana ke rupiah supaya nilai rupiah bertambah di kerja internasional dan kedua juga supaya nilai rupiah yang berikan itu dengan membuat semacam wisata luar negeri karena itu akan memperbanyak nilai tukar yang asalnya mata wang negeri rupiah itu juga merupakan pembijakan ekonomi dan itu tidak dibahas dalam teori David Ricardo itu jadi butuh teori yang luar biasa sekali untuk mengatur melihat terhadap masa sekarang ini dan itu ya apa ya tapi saya terfokus pada apa ya tujuan awal dari kajian ini bahwasannya memang pemateri inginnya untuk menjelaskan siapa David Ricardo dan seperti apa teori-teorinya kalau kita cocokkan dengan masa sekarang itu sangat sulit sekali cara mencari titik kembunnya itu cuma beberapa saja baca tom matematis kayak tadi itu yang saya berusaha jelaskan saya tanggapi dulu saya tanggapi dulu ya ini sangat seru sekali dan sangat senang saya dengan kritikan seperti itu jadi memang dari teorinya David Ricardo tidak tidak relevan untuk dijadikan teori di negara kita namun saya coba integrasikan antara teori David Ricardo dengan teori yang berjalan di Indonesia saat ini teori ekonomi yang berjalan di Indonesia saat ini ada rumus juga ya karena saya tidak main di oh sebelumnya menanggapi dari KA yang lebih awal mengomentari jadi menurut KA itu menurut Prof. Miss itu dibanding kuatiti komoditi lebih baik kualiti komoditi itu 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 memang subjektivitas karena komoditi itu kan artinya mudah diperdagangkan jadi memang kita menjauh dari kuantitas atau menjauh dari kualitas ya itu terserah asalkan ada alasannya agar tidak apa bahasanya Ruki Geruk karena tidak diberikan alasannya untuk menanggapi yang tadi dalam sektor ekonomi negara Indonesia tadi juga menyinggungkan tanpa ekspor impor dan investasi itu sesuai dengan rumus pendapatan nasional Y sama dengan J plus I plus G ditambah X min M yaitu pendapatan nasional pendapatan nasional itu C biasanya ada ketenduan 500 ditambah 0,5 Y pendapatan per kabinet jadi memang ada C ini adalah konsumsi pendapatan nasional itu sama dengan jumlah konsumsi ditambah investasi ditambah G grow up pengiluaran grow up itu meninggi badan pengiluaran pemerintah ditambah ekspor dikurangi impor seperti itu warungannya jika keseimbangan pengurang pemerintah berfitah ke AE atau keseimbangan ini akan menjadi AE akan berubah dari pendapatan nasional ke keseimbangan pendapatan nasional itu banyak cara seperti YD ini YD nanti ada Y dikurangin T berjabang-jabang lagi jadi memang salah satunya itu bisa menaikkan investasi menaikkan pengiluaran 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 pemerintah dan menaikkan ekspor menurunkan impor dan disini mint menurunkan pajak kemarin saya saya mendapatkan soal dari dosen saya mendapatkan soal untuk mengalami keseimbangan pendapatan secara nasional artinya untuk mendapatkan suatu kondisi di mana tenaga kerja penuh itu agak minimalisirnya sebuah pengangguran itu bisa antara menaikkan seperti ini nah yang dijelaskan tadi namun pemerintah disini melakukan semuanya karena yang pertama menurunkan pajak itu disini tidak dilakukan beliau merembet ke gobermen meningkatkan pengiluaran pemerintah contohnya kartu prakerja itu pengelola pemerintah supaya apa supaya meningkatkan konsumsi nasional pendapatan nasional supaya meningkatkan pendapatan nasional agar bisa mengelola kayak seperti BLT bantuan sosial tunai bantuan langsung tunai dan bantuan bantuan teknik lainnya itu memang sebuah teknik dari pemerintah untuk menyeimbangkan kondisi pendapatan di negara Indonesia mengenai yang David Ricardo saya integrasikan ke yang terakhir berlumusnya X-M kita benar yang benar katakan kita dari beberapa produksi yang kita ekspor kita juga mengekspor jasa agar supaya meningkatkan rupiah disini kan seperti itu dari masnya tadi juga memang kita harus meninggikan ekspor karena ekspor itu berbanding lurus dengan pendapatan pemerintah ketimbang impor jadi ini dikurangi memang gruposnya sehingga dapat dikatakan bahwa ekspor tadi itu menunjang semakin bagusnya pendapatan pemerintah di negara Indonesia dari dari materi David Ricardo kita itu harus lebih politik jika saya sebagai David Ricardo sekarang saya akan modif itu lebih politik agar kita itu memang mencari yang nilai ekspornya disini banyak dan mencari negara yang nilai impornya sedikit agar supaya apa agar nilai ekspor dari kita itu lebih banyak dari impornya sehingga bisa dikatakan surplus nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor beda lebih dengan di itu lebih ke pasar modal juga memang bahasanya David Ricardo lebih ke harga banyaknya ekspor lebih kecil dari banyaknya impor sehingga dia akan minus dan mengurangi pendapatan pemerintah jadi itu jika saya kembali terkhazikan dengan politik yang saya bangun sebagai David Ricardo saat ini coba dari sarjana kejadian kejadian bagaimana menanggapi mas bukit kak mas saya mau bertanya Itu kan katanya government untuk menginapkan pendapatan nasional itu kan harus memperbanyak peluaran pemerintah Tapi kan di sini kan konsumsi ini kan sama dengan government Tidak berbanding lurus Memang untuk menanggung Tidak kan konsumsi sama government ini ada di pihak yang sama lain-lain Menjadi bagaimana kita bisa pendapatan nasional menjadi banyak ketika konsumsi membekak dan government, kebetulan government semakin membekak Itu semakin bagus juga mengkritisi rumus Memang saya pernah pikirkan dok ketika katanya pendapatan pemerintah Namun kita itu harus menambah pengeluaran pemerintah Kan pendapatan nasional bukan pemerintah Pendapatan nasional akan lebih meningkat ketika kita lebih banyak mengeluarkan Pemerintah nasional akan lebih meningkat ketika kita itu menambah pengeluaran pemerintahan seperti itu Karena asumsinya yang saya pernah pikir dari pertanyaan itu Saya tidak sempat tanya kata dosen saya jawab sendiri Jadi gini Karena sasarannya adalah menciptakan peluang kerja Sasarannya adalah menciptakan peluang kerja atau dalam bahasa ekonominya ketika pendapatan mencapai konsumsi Konsumsi Denaga kerja penuh Denaga kerja penuh Agar tenaga kerja penuh Jadi memang Dari sini kan memang katanya Ini bertambah ya mbak Mbak manajemen Pendapatan nasional itu dengan pengeluaran pemerintah Pendapatan itu memasukkan pengeluaran Kok bisa Sama kan seri ibu Jadi memang pengeluaran pemerintah itu ditujukan untuk Menambah produktif Produktivitas atau modal Agar mencapai konsumsi Dimana tenaga kerja penuh Jadi disitu banyak bantuan Agar bisa dialokasikan untuk bisnis ini Atau untuk mendapatkan ini Sehingga dari sana dapat meningkatkan Pendapatan nasional dari Produktivitas yang dilakukan oleh masing-masing individu Seperti itu Karena jika Pengeluaran pemerintah itu semakin sedikit Anggap uangnya dimentokkan Itu kan yang dibawah Semakin banyak pengangguran Atau semakin apa Dia akan kehilangan produktivitasnya Jadi sehingga jika pendapat Pengeluaran pemerintah itu ditambah Seperti adanya kartu perakirja Saya berhubung kartu perakirja Karena saya dapat Seperti pengeluaran pemerintah dari perakirja Yaitu memang membantu agar kita dapat uang Bisa Bisa Membentuk satu-satu yang bermanfaat Bisa Membangun usaha Sehingga memang Aliran uang yang beredar Atau pendapatan nasional Dari satu negara itu memang Untuk semakin berhubung Baik Dari saya sebagai Apa yang memang berangkat Bukan dari latar belakang ekonomi Sedikit Usul gitu Artinya dalam pembahasan Itu kan ekopol Ekonomi politik Jadi dari awal kita Pembahasannya terlalu abang Teoretik Artinya Dimana sih pembahas itu Diharapkan mampu Untuk menerjemahkan teori David Di Cardo Yang menurut saya Dan mungkin Menurut teman-teman Agak ngejelimet Itu bagaimana diterjemahkan Kewajak Atau geoekonomi Yang ada di Indonesia Misalnya Biar pembahasan ini Lebih jelas gitu Konklusifnya Atau nantijanya Dan Kalau kita bicara tentang Teori Teori David Di Cardo Itu dari Komperatif Itu sebenarnya Disitu sudah ada Dialog Artinya tidak mati Komperatif itu Ada sisi-sisi Dialognya Secara bahasa Atau kalau dalam Diksi besar trendnya Atau diksi Arabnya Itu kan Mokoron Mokoron itu Perbandingan Jadi disitu Kita bisa membandingkan Terutama Yang dibahas tadi itu Misalnya Dari Mau Dari sisi kualitas Atau kuantitas Itu sebenarnya Bisa di Komperatifkan Nanti Secara Komperatif Komperasikan Secara komperatif Terutama Awal lagi Di awal Sayang sekali Di awal itu Sempat menyinggung Markantinisme Itu tentang VOC juga Itu sayang sekali Kalau dilewankan Karena Ekopol ini kan Jadi Kita bisa hanya Membahas dari sisi Ekonomi dan Teoretiknya Tapi juga Politik Politik ekonomi itu Sendiri Yaitu dari saya Baik Pertama-tama Saya ucapkan terima kasih Atas kesempatan Yang diberikan kepada saya Saya langsung saja Berangkat dari Istilah terlebih dahulu Untuk Menglihatkan Komuniklas Memberikan penjelasan Lebih rigi Terkait istilah-istilah Sebagaimana Telah dituturkan Teman-teman kita Contohnya itu Awal-awal Sekali itu Ada deflasi Yang mana Lawannya ini Inflasi Dan kemudian Terkait tentang Kualitas Komoditi Ataupun Kuantitas Komoditi Semua ini Menurut saya Memiliki Satu Kesinambungan Atau Berhubungan Baik Berangkat dari Istilah Deflasi Terlebih dahulu Deflasi itu Sederhananya Ketika Suatu negara Memiliki Surkus Di bidang Produksi Akan Tetapi Daya jual Dari hasil Produksi Tersebut Lemah Atau Konsumsi Untuk Produksi Barang-barang Produksi itu Lemah Jadi Permintaan Barang-barang Produksi itu Sedikit Tetapi Barang-barang Produksi itu Melambung tinggi Maka terjadi Deflasi Sebaliknya Inflasi Yang mana Ketika suatu negara Memiliki Yang mana Dimana Suatu negara Beredar Beredar Terlalu Beredar Terlalu banyak Uang Beredar Di satu negara Akan Tetapi Barang-barang Produksi Minim Maka Apa yang terjadi Maka terjadinya Inflasi Atau Harga-harga Meningkat Yang mana Hal ini Dimaksudkan Nilai-nilai Rupiah itu Ketika Uang Beredar Begitu Banyak Maka Harga-harga Cenderung Melambung tinggi Atau Sedangannya Nilai Rupiah itu Sudah tidak Barang-harga Yang Dinamakan Beredar Terlalu banyak Ini ada Dua Baik Secara Fisik Maupun Sistem Sistematik Fisik Di sini Dalam Artian Uang Beredar Itu Pecahannya Terlalu banyak Yang mana Contohnya Berbagai Macam Uang Rupiah Itu Dari Rp2.100 Rupiah Bahkan Rp100.000 Itu Terlalu banyak Dan Kedua Kurangnya Kesadaran Berduduk Untuk Menabung Sehingga Istilahnya Terlalu loyal Atau Berboros-boros Menghabiskan Mengkonsumsi Barang-barang Produksi Begitu Kurangnya Kesadaran Masyarakat Untuk Menabung Untuk Menabung Jadi Tentang Tentang Enggak Gak 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 Jadi Penyebab Dari Terjadinya Deflasi Ini Ada Berbagai Macam Yang Diantaranya Itu Meningkatnya Biaya Biaya Produksi Deflasi Inflasi Lebih mudah Inflasi Itu kan Harga Melambung Tinggi Apa Yang Menyebabkan Melambung Tinggi Itu Dari Buang Meredah Terlalu Banyak Dan Kedua Biaya Produksi Terlalu Tinggi Apa Yang Menyebabkan Biaya Produksi Terlalu Tinggi Bisa Diakibatkan Oleh Bukan Operasional Produksi Yang Terlalu Tinggi Baik Dari Biaya Bekerja Dan Bahan Baku Atau Bahan Koko Bahan Produksi Yang Terlalu Melambung Tinggi Dan Ini Hukumannya Dengan Teori David Ricardo Yang Menurut saya Kontinuitas Teorinya Itu Tidak Releven Lagi Jadi Saya Setuju Dengan Mas Sekalian Bahasanya Memang Kontinuitas Teori Kontinuitas Teori Dari 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 Terbatas Tidak Bisa Menjawab Sepenuhnya Tentang Perekonomian Dunia Masa Kini Yang Mana Pertama Biaya Produksi Biaya Produksi Yang Bisa Mengakibatkan Inflasi Atau Terjadinya Harga Produksi Melambung Tigi Itu Dikibatkan Oleh Bahan Bahan Produksi Yang Di Apa Ya Diekspor Bukan Diekspor Siapa Sedangkan Itu Bukan Diekspor Akan Tetapi Importnya Itu Melebihi Dari Export Begitu Jadi Begini Maksudnya Ketika Perizinan Pajak Import Dipermudah Atau Dimurahkan Dalam Segi Kuantitas Maka Barang Barang Import Itu Akan Masuk Ke Indonesia Dan Akan Membuat Produk Produk Lokal Indonesia Itu Semakin Ketika Semakin Ketat Maka Yang Mana Produk Import Itu Murah Sebagai Mas Katakan Itu Daripada Produk Lokal Sendiri Itu Mengakibatkan Dari Seki Konsumtif Masyarakat Itu Lebih Cenderung Membeli Yang Impor Daripada Yang Produk Mereka Sendiri Jadi Memberi Masukan Terkait Tentang Bagaimana Problematika Ekonomi Indonesia Itu Sebenarnya Yang Cara Lama Berarti Banyak Banyak Orang Tahu Yaitu Meningkatkan Pajak Import Dan Menurunkan Pajak Export Apa Hal Barang 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 Apa Saja Diekspor Untuk Meningkatkan Daya Jual Produk Yaitu Dari Segi Produk Produk Produksi Indonesia Yang Mana Tidak Bisa Ditiru Oleh Luar Negeri Apa Itu Yaitu Produk Produk Yang Dihasilkan Dari Menempihnya Bahan Bahan Popo Yang Mana Luar Negeri Itu Tidak Memiliki Bahan Popo Sebut Kita Olah Sedemikian Rupa Dengan Kreativitas Kita Dengan Jadi Menghasilkan Produk Baru Yang Memiliki Nilai Estetik Dan Estetika Dan Kreativitas Yang Melebihi Dari Produk Luar Maka Maka Bisa Menginggi Skornya Dan Memiliki Nilai Jual Terhadap Ekspor Ketika Nilai Ekspor Kembali Ketika Nilai Ekspor Lebih Banyak Dari Nilai Import X Lebih Banyak Dari M Maka Juga Akan Mempengaruhi Hasil Dan Kesimpulan Dari Hasil Pendapatan Nasional Disamping Itu Ketika Sudah Ekspor Melebihi Dari Import Maka Juga Mempengaruhi Investasi Investasi Di mana Investasi Di sini Bisa 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 Mempengaruhi Inflasi Inflasi Investasi Itu Menanam Modal Baik Dari Luar Negeri Indonesia Ataupun Orang Indonesia Sendiri Jadi Ketika Banyak Orang Yang Menabung Atau Investasi Keluruh Ke Indonesia Maka Otomatis Akan Meningkatkan Pendapatan Nasional Begitu Ketika Dan Terkait Kualitas Dan Kuantitas Yang Berhubungan Dengan Keuntungan Itu Kan Dari Segi Produktif Saja Produksi Jadi Produksi Itu Memiliki Dampak Positif Ekspor Ekspor Itu Memiliki Dampak Positif Hanya Kepada Bidang Produksi Produksi Instansi Produksi Tapi Memiliki Dampak Negatif Tadak Konsumsi Begitu Dan Terkait Tentang Ekspor Maka Akan Meningkatkan Itu Akan Meningkatkan Apa ya Meningkatkan Daya Jual Kita Jadi Memiliki Dampak Positif Di Bagian Konsumsi Dan Produksi Jadi Lebih Baiknya Itu Memudahkan Ekspor Daripada Import Untuk Lebih Sederhananya Dan Terkait Kualitas Itu Kembali Pada Teorinya David Dikardo Katanya Masaan Tadi Itu Kenapa Mereka Ekspor Karena Mereka Sudah Cukup Atau Surplus Dalam Produk Produk Yang Diekspor Tersebut Menurut Saya Sebelum Mengekspor Walaupun Surplus Sekalipun Sebelum Sekalipun Sehingga Mengekspor Sebelum Itu Alangkah Lebih Baiknya Untuk Mendistribusikan Barang-barang Yang Dikekspor Itu Dengan Harga Yang Lebih Semakin Menurun Sehingga Tingkat Konsumsi Akan Meningkat Di Pendapatan Nasional Begitu Iya Kan Itu Ada Konsumsi Jadi Konsumsi Itu Jadi Bukan Harus Terjadi Ekspor Import Ya Ini Dari Pembahasan Konsumsi Kalau Keuntungan Keuntungan Itu Akan Lebih Banyak Hasilnya Kepada Instansi Yang Instansi Yang Dibikir Berwani Keproduksi Begitu Jadi Memberikan Memudahkan Produk-produk Lokal Untuk Bisa Ekspor Dengan Memberikan Teruang Dan Memberikan Perizinan Dengan Mudah Dan Menurunkan Pajar Ekspor Dan Juga Menaikan Pajar Ipor Begitu Agar Produk-produk Lokal Tidak Merasa Tersaingi Begitu Ketan Oleh Produk-produk Impor Yang Berkualitas Dan Ber Apa ya Bernominal Lebih Mula Kita Punya Bahan Bagu Yang Melipah Di Indonesia Akan Tapi Kreatifitasnya Yang Kurang Terkait Terkait Tentang Oh Ya Sudah Tidak Ya Selamat Lagi Yang Ingin Menangkapi Terima kasih Dari Beperapan Bilih Saham Tadi Siapa Namanya Ustaz Hanif Dia Tidak Menimbulkan Kejewaan Kepada Dia Sebenarnya Kayak Gini Mas 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 Yang Dikita Inginkan Itu Bukan Persoalan Ekonomi Gual Ekonomi Sedang Universal Tapi Kita Lebih Membahas Pada David Ricardo Kemudian Terkait Inflasi Dan Deflasi Mungkin Itu Nanti Itu Kan Sebuah Kalau Inflasi Adalah Problematika Nanti Yang Ingin Kita Bukan Apa Kata Umat Tidak Mengkritisi Itu Bukan Tidak Bukan Hanya Menyerang 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 Memodifikasi Memodifikasi Memkritisi Maksudnya 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 Pradigma Kita Hari ini Memkritisi Menyerang Terus Memodifikasi Itu Kritis Juga Nah Yang Saya Tanya Sebelah Yang Saya Juga Harapkan Itu Bagaimana Pradigma David Kaku Kemudian Jika Dikaikan Dengan Politik Siapa Yang Tahu Kalau Kata Mas Sasa Tadi Pajak Yang Ekspor Dinaikkan Yang Cuma Itu Persoalan Berhadapan Dengan Negara Dengan Perundang-undangan Kayak Itu Kalau Dalam Politik Semuanya Pasti Pengen Kayak Gitu Mas Saya Pengen Espor Kacang Pengen Dijual 5 Pliar Di Amerika Kacang Ini Gak Ada Di Sada Yang Masuk Itu Yang Masuk Sini Barang Juga Pengen Dinaikkan Pajaknya Saya Pengen Pajak Mula Cuma Tidak Itu Persoalannya Berbetulan Dengan Politis Makanya Kita Harus Bahas Secara Ekonomi Politik Bahwasannya Teori Yang Diberikan Di Kampus Kampus Tentang Ekonomi Tidak Tidak Segampang Kita Membalikkan Tangan Untuk Mengimplementasinya Karena Harus Berbetulan Dengan Politik Baik Politik Nasional Mumpul Politik Internasional Itu Yang Menjadi Persoalan Cuma Melihat Ekopor Itu Apa Kalau Saya Saya Sengaja Merasa Dibodohi Ketika Kemudian Sistem Ekonomi Itu Dijauhkan Dari Keuangan Karena Bagaimanapun Ekonomi Itu Tidak Bergantung Pada Ekspor Sebenarnya Tidak Bergantung Pada Partan Tapi Bergantung Ketika Kebijakan Keuntungan Mesti Bergantung Pada Uang Lagi Kamu Bahas Uang Ini Lagi Lagi Nanti Adalah Ketimpangan Keadilan Ada Nilai Itu Kerendah Nilai Kategi Gini Nah Cuma Kalau Uang Dan Ekonomi Itu Dibisah Sehingga Ada Menteri Keuangan Dan Ada Menteri Preko Pereconomia Itu Yang Kita Kaji Menggunakan Pertu Siapa Tidak Tau Kita Bahas Impor Ekspor Seperti Gini Ayo Kita Impor Ini Sepanyak Banyak Kita Ekspor Tadi Dulu Cina Itu Juga Memproduksi Dan Beredar Di Indonesia Tentang Motor Motor Ada Dialing Dulu Yang Mencoba Menyanyi Astriagram Dili Cepat Tapi Kenapa Karena Sisi Walitas Bukan Sisi Konsumtif Itu Yang Menjadi Ngegelizahan Bagaimana David Menjawab Persoalan Persoalan Politis Sepertinya Kalau Memang David Masuk Bapak Koppol Ya Kalau Masuk Bapak Koppol Ya Gak Mungkin Kita Pertanyaan Tentang Mekanisme Politis Tadi Tidak Tidak Itu Dari Saya Sebagai Mungkin Ada Tampak Hanif Muslim Terus Teragai Tadi Dari Mas Ini Sudah Tentang Produksi Ternyata Dibiarkan Sedikit Sudah Belok Kesitu Dan Kemudian Tentang Itu Yang Pengen Saya Tanyakan Karena Kebetulan Yang Sebelum Itu Gak Sempet Gaji Disini Yang Ada Semin Jadi Teragai Tentang Lesis Fair Yang Tadi Disebutkan Sebagai Materinya David Degardo Padahal Adam Semit Itu Bagaimana Kaitannya Dengan Pasar Karena Berbicara Tentang Politis Ekonomi Tidak Jauh Aman Dari Pasar Dan Kalau Kita Melihat Realitas Yang Ada Sekarang Ini Kebanyakan Di Pasar Pasar Itu Sudah Banyak Di Intervensi Di Intervensi Oleh Bono Diktak Misalnya Dan Kalau Kita Kembali Kebanyakan Teori Kadang Sengit Yang Tidak Ada Intervensi Di Situ Bagaimana Nanti Nombolannya Dan Juga Seperti Apa Juga Kita Mengoperasikan Tentang David Dando Karena Kalau Bicara Soal Teori Kita Bisa Mempelajarin Itu Di Bondok Bondok Kalau Membahas Teori Sama Dengan Dalam Materi Logika Misalnya Logis Yang Kita Bicarakan Seolah-olah Kita Memaksakan Sekarang Antara Teori Logis Sekarang Misalnya Ada Mau Mengubah Yang Saya Ingin Itu Sebenarnya Bagaimana Kita Ranah Gerakannya Itu Bukan Memasukkan Memaksakan Itu Kesengaran Tapi Bagaimana Kita Itu Apa Ya Memodifikasi Atau Menambah Memasaknya Kembali Kan Begitu Tidak Mungkin Pemikiran Misalnya Anggaplah Cilsum Dulu Kemudian Dimuntahkan Dengan Mentah-mentah Kesekarang Ini Tanpa Kita Memasaknya Kembali Dan Itu Yang Saya Maksudkan Kita Mampu Berdialog Mendialogkan Antara Itu Dan Sekarang Terkait Intervensi Itu Juga Saya Pengen Tahu Bagaimana Tanggapannya Dan Mungkin Sudah Lumayan Malam Lanjut Juga Juga Nanti Nanti Akan Menjawab Akan Terjawab Yang Komentar Pertama Tadi Dari Teori Ini Tidak Lepas Dari Apa Namanya Tidak Lepas Dari Kerjasama Ada Kontra Yang Pertama Komentar Tadi Sebetulnya Itu Untuk ekspor Ipun Juga Pertamanya Harus Ada Kontra Nah Memang Dari Pemahaman David Ricardo Bukan Pemahaman Dari Pemikiran David Ricardo Itu Perdagangan Internasional Itu Terjadi Antara Negara Satu Dengan Negara Lain Dengan Kesepakatan Bersama Dan Akan Melenceng Ketika Beliau Salah Satunya Itu Melanggar Seperti Yang Dilarakan Oleh Siap Pada Teorinya Teorinya John Raus Sebenarnya Dikatakan John Raus John Johan Raus Ada Keadilan Kontra Ada Kesepakatan Memang Dan Akan Berubah Kesepakatannya Dan Akan Berubah Kembali Keing Hasilnya Jika Kesepakatannya Itu Dibawakan Selanjutnya Mengenai Tati Disinggung Juga Merekantilisme Jadi Itu Memang Teori Yang Digemokakan Sebagai Mana Adam Smith Kita Itu Katanya Pada Saat Abad Bukan Abad Tahun Ke 1500 Dan 1750 Di Inggris Dia Ingin Mengubah Mendirikan Koloni Seperti Lautan Dan Para Ekonom Disana Mengusulkan Merkantilisme Emas Perak Dan Lain-lain Dan Lain-lain Itu Sebagai Taktik ekonomi Yang akan Membuat Kita Kaya Seperti Itu Katanya David Ricardo Membantah Itu Membantah Tidak Oh Enggak Begitu Enggak Semuanya Yang dapat Emas Yang Berat Itu Bahkan Membuat Kaya Baik Itu Ekspor Atau Import Karena Dari Masing-masing Negara Itu Memiliki Spesialisasi Produktivitas Masing-masing Dari Perbandingan Yang Tadi Komperatif Komperatif Yang Tadi Itu Menurut David Ricardo Dia Mengamini Dengan Adanya Merkantilisme Namun Itu Bukan Solusi Utamanya Katanya Karena Di setiap negara Itu Masih Memiliki Keunggulannya Masing-masing Mengenai Politiknya Tidak Jauh Beda Dengan Adam Smith Karena Yang Saya Katakan Tadi Ini Bukan Ya Menurut Aku Pengeritik Ya Kritik Tapi Ini Bukan Mengobat Menambah Atau Mengodifikasi Kalau Dari Segi Politik Itu Tidak Jauh Dari Adam Smith Karena Memang Pengaruh Pemikiran Dari David Ricardo Itu Adam Smith Dan Betam Dan Prof Betam Itu Memang Pengaruh Jadi Menurut David Ricardo Juga Beliau Mengatakan Bahwa Sebetulnya Ekonomi Itu Kita Harus Liberan Tidak Dimonopoli Oleh Pemerintah Itu Katanya Jadi Memang Dia Mengatakan Bahwa Pemikiran Masjid Klasik Termasuk David Ricardo Adam Semedan Thomas Robert Mark Itu Mengatakan Perdagangan Yang Luas Tentang Kegiatan Ekonomi Dalam Kehidupan Masyarakat Sistem Analisis Didasarkan Atas Asumsi Bahwa Perkembangan Ekonomi Berjalan Dalam Keadaan Pasar Bebas Dengan Persaingan Yang Sempurna Tanpa Adanya Unsur Monopoli Dari Pemerintah Memang Katanya Kan Kita Terbatas Dari Peraturan Perundang Memang Tidak Berlaku Di sini Latar Belakarnya Beda Ini kan Di Inggris Dulu Di Inggris Itu Memang Sedikit Kapitalis Jadi Dari sana Memang Sebuai Harga Pasar Semua Tidak Dicamput Tahukan Dengan Pemerintah Jadi Kalau Memang Di sini Mau Dirikan Makanya Tadi Saya Bilang Jika Pemikiran David Ricardo Diterapkan Bukan Diterapkan Jika Diintegrasikan Ke sini Pemikiran David Ricardo Karena Di sini Latar Belakarnya Itu Masih Ada Sivitas Kenegaraan Jadi Memang Masalah Masalah Bebas Kalau David Ricardo Seperti Adam Dato Mas Maluk Perang Pemerintah Menurut Dato Dato Tidak Jauh Mana Dengan Adam Smith Seperti Yang Pertama Menyediakan Keadilan Sosial Gata Ekonominya Yang Kedua Menyediakan Keamanan Dan Yang Ketiga Menyediakan Barang-barang Yang Tidak Tersedia Tidak Orang Mas Tidak Tidak Gimana Inggris Tidak Pake Peran Luasa Karena Inggris Dan Amerika Sejak Dulu Sejak Hidup David Cardo Sudah Anu Apa Ya Bajar Iya 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 Baham Kalau Memang Dipengaruhi Adam Smith Maka Tentu Monopoli Pemerintah Tidak Boleh Ikut Ikut Cuma Saya Ingin Tahu Caranya Ketika Impor Ekspor Tanpa Melibatkan Pemerintah Itu Gimana Caranya Sejak David Cardo Hidup Inggris Itu Sudah Menjalin Kerjasama Dalam Perdagangan Dengan Amerika Karena Itu Dalam Sejarah Nya Caranya Itu Gimana Caranya Tanpa Pemerintah Melakukan Import Ekspor Karena Harga Itu Tidak Bisa Memudian Ditutukan Oleh Masa Dari Ini Pasti Ditutukan Dengan Bagaimana Dia Menurutkan Retribusi Yang Diambil Pajak Ini Rokok Ini Dari Amerika Dan Lihat Dari Amerika Harga Harga Ini Harga Aslinya Sebenarnya Adanya 10.000 Tapi Saya Harus Beli 20.000 Dan Saya 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 Langsung Ke Amerika Buat Rokok Di sini Buat Rokok Kemudian Ke Amerika Saya Jual Rokok Tanpa Meliburan Lantai Itu Gimana Dengan Berjumpa Gimana Coba Kasih Pandangan Pelopikir Jadi Seperti Ini Dalam Perdagangan Internasional Daftar Ricardo Itu Definisi Daftar David Ricardo Sendiri Perdagangan Internasional Itu Adalah Perdagangan Penduduk Suatu Negara Dengan Negara Lain Kesempatan Bersama Baik Itu Antar Perorangan Bisa Export Import Antar Perorangan Antar Individu Dengan Pemerintah Anggap Individu Saya Ingin Export Pemerintahan Negara Amerika Dan Bisa Perdagangan Internasional Antar Pemerintah Dan Pemerintah Sini Dan Pemerintah Sana Jadi Kalau Kita Memang Menganut Sistem Ekonomi Terpusat Itu Mungkin Kita Akan Export Impor Secara Pemerintah Dan Pemerintah Namun Menurut David Ricardo Itu Tidak Liberal Kita Bebas Kita Bisa Langsung Export Ke Perorangan Di Luar Negeri Bahkan Kita Export Ke Pemerintah Karena Hebat Tidak Berarti Jelas Jelas Contoh Negara Coba Penduduk Kan enak Kan Negara Laos Indonesia Pemerintah Mesos Pemerintah Tidak Rewat Bola Main Bola Main Bola Iya Sebenarnya Itu Sebenarnya Tadi Saya Jelaskan Tapi Biar Menari Bela Dunia Jadi 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 Gini Tadi kan Dulu kan Fokus Kalau awal-awal Untuk ekonominya Tapi sekarang Gue Bicara Poletid Nah Ekonomi Saya ingat Sebuah hadis Tapi Suatu hari Di Madinah Itu Harga Barang-barang Itu Nair Ada yang Bapur Rasulullah Gitu Yang Kata Sahabat Gimana Harga Sudah Narik Apa Yang Hargita Lakukan Apakah Mau Diteruskan Gimana Tapi Sesungguh Yang Menentukan Apa Yang Menentukan Harga Harga Allah Tuhan Bukan Kita Artinya Apa Saya Coba Apa Ya Benturkan Dengan Dalam Adam Smith Tentang Invisible Hand Tentang Tangan Tangan Yang Mengontrol Pasar Itu Apa Terjadi Ketika Adam Smith Mengumumkan Bahwa Rasanya Kenyataannya Manusia itu Memang Serangkahan Tapi Dalam Berkompetisi Antara Serangkahan Itu Itu Mampu Menghasilkan Keadilan Terhadap Harga Terdapat Tawar 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 Harga 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 Tidak Terlihat Nah Bagi saya Itu Yang Mengatur Harga Masalah Tentang Sebenarnya Kita Mau Import Pasti Belewat Pemerintah Sana Perisian Administratif Dan Selan Selan Bagi saya Yang Diatur Itu Bukan Harga Yang Diatur Pertama Juga Bukan Mekanisme Pendistribusi Kamu Harus Ditar Daerah Segini Tandanya Apa Tandanya Adalah Iklan Atau Pemasaran Itu Dibuka Seluas Luas Kita Bisa Lihat Di Facebook Tidak 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 Masalah Mengatur Tentang Kebijakan Pabrik Kamu Harus Memproduksi Sekian Tidak Tapi Yang Diatur Itu Mekanisme Perisian Sebuah Daerah Tentang Bagaimana Dia Harus Mengaturi Kondisi Itu Kontrak Yang Harus Dijaladi Sebelum Berdagang Masalah Ketika Kontrak Sudah Maka Terserah Yang Ingin Berdagang Itu Jadi Itu Jadi Bukan Mengatur Pasar Bukan Mengatur Itu Tapi Mengatur Tentang Kontrak Yang Harus Dijaladi Sebelum Kamu Memulai Pemasaran Disini Jadi Disini Intervensi Yang Dilaksud Lebih Jelas Lagi Jadi Pemerintahan Itu Hanya Bertugas Di Keamanan Dan Keadilan Jadi Untuk Kamu Mau Jual Kemana Dan Sebagainya Itu Tidak Ada Kan Artinya Dibebaskan Cuman Permesan Sekarang Itu Kayaknya Lebih Dari Sekedar Keamanan Dan Keadilan Misalnya Kita Lihat Sekarang Masker Orang Mau Jual Masker Harus Merk Ini Dan Sebagainya Itu Kan Ada Intervensi Gitu Intervensi Dari Pemerintahan Nah Dampaknya Ya misalnya Meskipunnya Dampaknya Orang-orang Kan Tau Misalnya Kita Masker Pura Disini Orang-orang Itu akan Secara Natural Kalau bahasanya Akan Semen Itu akan Natural Kita Memproduksi Disini Banyak Atau Tidaknya Nah Cuma Di Intervensi Yang Kadang Apa Ya Kayaknya Stagnan Dan Divers Tulit Padahal Tugasnya Keamanan Dan Keadilan Gimana Kalau ada Ini Diamankan Dan Tadi Kita Itu Kan Ada Sistem Kerekonomian Terpusat Terbuka Liberal Dan Islam Jadi Memang Kalau Sistem Kerekonomian Terpusat Dari Kemerintah Memang Berhak Kemerintah Itu Mengatur Intervensi Campur Tangan Dari Itu Memang Sangat Dibutuhkan Untuk Terjadinya Sebuah Peredaran Yang Erektif Karanya Katanya Yang Terusat Katanya Yang Terbuka Liberal Itu Itu Malah Membersulit Kekreativitasan Kita Kita Harus Lebih Produktif Sendiri Seperti Yang Dikatakan Kita Berhak Membuat Masker Sebanyak Banyak Jangan Harus Ditentukan Kerek Inilah Apa Itu Katanya Yang Terbuka Jadi Memang Kita Tidak Bisa Menerapkan Sistem Ekonomi Terbuka Pada Pemerintahan Yang Menerapkan Sistem Ekonomi Terutup Jadi Tadi Juga Sedikit Disinggung Tentang Teori Hitchler Olin Ya Kan Perkembangan Itu kan Dari Teorinya David Ricardo Sudah Dan Diperjelas Sedikit Cuman Oleh Teori Hitchler Olin Itu Dua Orang Dan Ini Akan Menjawab Pertanyaan Kenapa Dia Kabur Gimana Ini Jawabannya Oh Jadi Gini Menurut saya Sekalorin Olin Itu David Ricardo Kekurangan Untuk Meninterpretasikan Untuk Menjelaskan Mengapa Faktor Produksi Itu Berbeda-beda Suatu Negara Dari Hitchler Olin HO Bukan HO Ya HO Aja Hidrogen Maksida HO Itu Mengatakan Bahwa Dari Beberapa Faktor Itu Terdapat Perubahan Yang Menciptakan Perubah Perbedaan Produksi Produktivitas Contohnya Seperti Sumber Daya Manusia dari sumber daya manusia alam sumber daya manusia dan dari sumber daya alam dari super manusia ketersediaannya itu kita berbeda-beda sehingga menciptakan sebuah produk yang berbeda-beda juga dan juga sumber daya manusia yang berbeda-beda skill kita itu berbeda-beda dari setiap negara sehingga juga menimpulkan kontor produksi yang berbeda-beda juga disitu Hegel Olin mengatakan dalam The Proportional Factor The Theory dimana negara dengan faktor produksi relatif tinggi dan morah katakan tak disesuai dalam biaya produksi akan melakukan spesialisasi produksi untuk melakukan ekspor yang memproduksi banyak harga sedikit itu akan spesialisasi managuan ekspor dan sebaliknya faktor produksi yang relatif langka dan mahal dalam biaya produksi akan melakukan impor sehingga akan terjadi keseimbangan perdagangan internasional sedemikian mungkin karena sudah waktunya suatu dan dari tadi sudah berdialektika sedemikian seru kita beranggalin ya mohon maaf silahkan minggu depan hadir lagi minggu depan itu JJ Keynes dan akan lebih seru juga pematerinya juga hot diantian iklan ini lebih baik-baik saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih